Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kakak mbak Itani Pada pagi hari ini kita ada di lahan bawang merah Usia 40 hari setelah tanam Di pagi hari ini yang penuh dengan mendung Kita mau melakukan pemupukan Di tanaman bawang merah Fase generatif Untuk penutupan pupuk kita Di bawang merah musim Kemarau Campur hujan kemarin Moga-moga tetap kemarau Walaupun mendung Semoga mendung tak berhati hujan Nah pupuk kita pada kesempatan Kita lihat hari ini Pagi hari ini pupuknya apa Ini dia pupuk kita Bawang merah 40 hari setelah tanam Pupuknya ini Nah langsung saya Terangkan apa isinya Pupuk ini kakang bayu Pupuk ini Yang pertama Ini adalah pupuk warna-warni Ini ada putih sama Kelawu Ini adalah pupuk kalium Magnesium dan sulfat Yang bernama Kamaksul Singkatan dari Kalium Magnesium dan sulfat Kamaksul ini Dengan kandungan nitrogen Magnesium dan sulfat Ini adalah Kombinasi untuk Pupuk pembuahan Untuk sekolah tanaman Ini kaliumnya tinggi Dengan tambahan Magnesium sama sulfur Nanti akan memaksimalkan Pengisian ubi Dan tetap menghijaukan daun Hingga panen Sehingga proses fotosintesis Akan tetap terjaga Sulfurnya akan membantu Kualitas tanaman Sehingga Akan semakin merah Merona dan warnanya Akan makin Pedas Pokoknya Medesi Neng ati Terus untuk Pupuk jenis yang kedua Kita ini KCL 100% soluble Ini cocok Untuk pengucuran Sebenarnya KCL putih ini Ini adalah KCL putih Dengan berat 5 kilo Ini Pupuk Akan kita campur Dengan kamaksul Oh iya Kamaksul 5 Ini 5 KCLnya 5 Kamaksulnya Adalah 10 Jadi total 15 kilo Untuk tanah kita Di luasan 15 Eh Untuk luasan 50 Ini adalah Pemukan ketiga Ataupun Pemukan susulan Terakhir Di tanaman Bawang merah kita Untuk memaksimalkan Penyerapan Dari nutrisi Ini kita tetap Masukkan Yang namanya Asam humat Ini nanti Akan kita Masukkan Sekitar Ini setengah kilo ya Nanti paling Yang kita kasihkan Setengahnya Atau Sepertiga lah Sepertiganya Dari Ini Sepertiga dari Setengah Piroi Pokoknya Ara-ara Sepertiga nih Ini adalah Asam humat Nanti akan Memaksimalkan Pengis Penyerapan Pupuk akan Mudah diserat Tidak mudah Tercuci Akan Menyuburkan Tanah Karena Asam humat ini Adalah pemberantan Tanah juga Ini adalah Sangat bermanfaat Untuk pupuk kita Pada kesempatan kali ini Cocok Untuk segala jenis Pembukukan Bisa campurkan Di pupuk Tabur Atau pupuk Kocor Atau pupuk Semprot Bisa semuanya Masuk Kita campurkan Dengan yang namanya Asam humat ini Monggo Sekarang kita akan Mencampurnya Namun Saya tidak bisa Membidukan Karena tidak Bawa dipot Jadi kita langsung Campurkan Tanpa Disoteng Habis ini Akan saya Taburkan Oke Seperti itu Kakak Mbak Yu Kita akan Lakukan Pembukukan Ketiga Ataupun Pembukukan terakhir Di tanaman Bawa merah kita Di usia 40 hari Setelah tanam Yang tampilannya Seperti itu Oke Nah ini Loh Prejingannya Saya ini Kakak Mbak Yu Pupuk kita Sekarang Pupuknya Dilapisi oleh Warna Hitam Kalau yang Dari Kamaksul Yang warna Abu-abu Tadi Rapet Terlapisi Penuh Terlapisi Penuh Yang Abu-abu Entah ini Pembahagianya Tadi ada Warna putih Warna Abu-abu Terlapisi Secara Penuh Tapi Kalau yang putih Tidak Semerawang Kelapisan Didik Kalau ini Yang KCL Ini KCL Nah Ini Akan kita Berikan Ke tanaman Tadi Itu Sudah Saya kasih Beberapa Bedeng Ini Akan saya Lanjutkan Lagi Sudah Dapat Sepertiga Ini Tadi Itu Sampai Sini Oke Kita Akan lanjut Tekan Yo Nah Ini Bawang Ini Demi Sampai Sekarang Bayu Saya Soteng Ini 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 Mupuk Ini Saya Jangan Rangin Ini 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 Biar Ada Bukti Nyata Kalau Saya Mupuk Kita Soteng Ini Pes Yo Saya Ini Bidu Ini Saya Matikan Dulu Saya Mau Melakukan Pemubukan Oke Siap